Sejarah 14 Februari tinggal menghitung hari, Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Puan Maharani mengaku optimisis menang meski tanpa dukungan Presiden Joko Widodo. Tanpa Presiden yang sekarang bersama kita, kita insya Allah tetap menang. Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Puan Maharani mengaku optimisis menang meski tanpa dukungan Presiden Joko Widodo. Di depan ratusan kader PDIP di Sumeneb, Jawa Timur, Puan meyakini internal partai solid dan mampu meraih suara pemilih. Jarak antara PDIP dan Jokowi memang bukan isu baru. Upaya rekonsiliasi yang sempat berhembus, menekati hari pencoblosan pun dibantah kedua pihak. Koordinator staf khusus Presiden Ari Diopayana menyebut hingga kini Kemen Setnek belum menjatuhalkan pertemuan Presiden dengan ketu PDIP Megawati Soekarno Putri. Istana mengaku heran dengan narasi bahwa pertemuan diinisiasi oleh Presiden. Narasi yang dikembangkan oleh sebuah media yang seolah-olah mendapatkan informasi dari internal PDI Perjuangan dan dipersepsikan sebagai sebuah fakta gitu. Tapi sesungguhnya hal itu tidak pernah terjadi, tidak ada permintaan untuk bertemu, bahkan sudah dikonfirmasi lagi oleh sekjen PDI Perjuangan. Kalau Presiden kan selama ini terbuka bertemu dengan siapa saja tokoh-tokoh bangsa ya. Dan saya kira juga Bu Mega juga sama ya, terbuka untuk bertemu dengan semua tokoh-tokoh bangsa. Ternyataan serupa juga muncul dari sekjen PDIP Hasto Kristianto yang membantah kabar pertemuan Jokowi dengan Mega. Hasto bahkan berasumsi isu pertemuan sengaja dikeluarkan pihak Jokowi karena pada intinya Megawati selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin bertemu. Seseorang sebelumnya, kalau bertemu dengan ibu kan selalu terbuka. Ketika untuk bertemu ibu, kemudian harus disampaikan kepada media, itu kan artinya ada sesuatu. Yang jelas, hingga kini Jokowi dan keluarga tak pernah lagi muncul di acara PDIP, termasuk saat put ke-51 partai berlambang banteng ini. Keberadaan putra Jokowi, Gibran, sebagai lawan politik ganjar Mahfud di Pilpres, semakin menegaskan posisi Jokowi yang tak sejalan dengan PDIP. Tim Liputan Kompas TV Jarak antara PDIP dan Jokowi, nampaknya semakin dipertegas. Kita akan membahasnya bersama Kunto Adi, Wibowo, pengamat politik Universitas Pajajaran. Selamat malam, Mas Kunto. Selamat malam, Mbak Nidia. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Nampaknya ini klaim Puan mengenai optimisme bahwa PDIP ini kan tinggal minggu kurang lebih ya, sebelum 14 Februari. Klaim bahwa PDIP tidak akan terpengaruh keberadaan dari Jokowi yang dianggap tidak memiliki dukungan. Ini benar-benar menegaskan bahwa sudah berbeda begitu ya? Iya, Mbak. Kalau menurut saya ini penegasan bahwa memang tampaknya bukan sekedar sandiwara saja Pak Jokowi dan PDIP benar-benar berpisah jalan gitu. Dan penegasan Mbak Puan ini mungkin datang dari PDIP yang beberapa kali mencoba menahan diri untuk tidak setegah sini ya selama ini. Selama ini kan masih mencoba disimbangkan beberapa kali Pak Ganjar masih bilang soal Pak Jokowi. Kemarin pas debat, Pak Mahfud juga masih bilang, bukan pas debat ya, gas conference setelah debat. Ya, pas debat ya. Ya, Pak Mahfud masih bilang soal Pak Jokowi. Jadi menurut saya ini semacam titik, apa ya, titik akhir mungkin hubungan antara PDIP dan Pak Jokowi. Tapi mungkin, ya Mbak ya, ini untuk satu putaran pertama ini aja gitu. Kalau putaran kedua nanti, ya bisa jadi. Beda cerita. Tapi kalau begitu apa dong dampak ya? Kenapa kemudian itu harus dipertegas sekarang? Kenapa tidak kemudian dipertegas dengan cara lain misalnya? Kenapa harus lagi-lagi dengan Mbak Puan yang mengatakan hal tersebut? Ya, Mbak. Yang pertama ini Mbak Puan sedang menyemangati kadernya di PDIP terutama untuk perolehan suara pilek gitu kan. Karena yang di sini yang PDIP tetap menang itu ya atau 2 IP-nya apartenya di pilek gitu. Bukan soal Pak Ganjar Makhud. Karena keyakinan itu sangat berdasar karena kalau dari sejarahnya gitu kan, Pak Jokowi di 2014 itu hanya menambah sekitar 5 persen saja dari suara PDIP di 2009 ya sebelumnya ya gitu. Dan bahkan di 2019 itu pertambahan suara PDIP nggak sampai 1 persen karena ada Pak Jokowi di situ. Jadi PDIP merasa kalaupun nggak ada Pak Jokowi akhirnya ya toh disurvey juga masih margin of error batasnya dengan Gerindra gitu kan yang nomor 2 dan nomor 1 gitu kan. Sehingga ya PDIP mungkin sangat optimis bahwa mereka masih bisa memenangkan pilek ini sebagai partai yang mendapatkan suara terbanyak gitu Mbak. Oke yang juga menarik adalah pernyataan dari Mahfud MD ya karena nanti kan Anda menyebutkan bahwa ini semacam penguatan menyemangati kadar bahwa pilek akan baik-baik saja. Bahwa sebagai partai dengan surat terbesar PDIP tidak akan ada yang berubah. Tapi kalau soal Pilpres Anda menilai ini permainan yang berbeda lagi, skenario yang berbeda lagi. Ketika Mahfud MD ini baru saja menyebutkan bahwa tunggu waktu yang tepat untuk mundur. Anda melihatnya ini sebagai apa? Bahwa menegasikan Jokowi berjarak dengan PDIP? Ya Mbak kan ini cerita utuhnya adalah Pak Ganjar sedang mengundir Pak Prabowo bahwa akun Kemenhan ngetweet. Ya Menteri harusnya mundur gitu ya? Lalu Pak Ganjar bilang ini konflik kepentingan, Menteri harusnya mundur, bahkan Pak Mahfud saya minta mundur kan gitu. Kampanye ketika kunjungan begitu ya? Betul-betul dan menurut saya itu sesuatu yang bagus dan harus diapresiasi. Karena problem awalnya ya memang konflik kepentingan Mbak. Konflik kepentingan antara Presiden dan Bapak seorang Gibran itu kan juga konflik kepentingan gitu. Jadi menurut saya ketika Pak Ganjar melontarkan itu dan Pak Mahfud tentu saja harus menyambut dengan baik. Cuman kan pasti ada protokol, ada yang namanya tugas negara yang sedang diemban oleh Pak Mahfud. Dan itu harus dibereskan dengan bosnya yaitu Pak Jokowi menurut saya ya. Nah ini yang mungkin Pak Mahfud masih menunggu itu, itu yang pertama kemungkinan. Ini dari jawaban Pak Mahfud sendiri juga begitu. Yang kedua saya enggak tahu ya Mbak ya, karena pemilu pilpres sudah tinggal ya hitungan 20 hari, 3 pekan tidak sampai gitu kan. Menurut saya sudah terlalu pendek. Kalaupun Pak Mahfud mundur sebagai simbol bedanya BDIB dan Jokowi ya. Kenapa enggak dari awal ya? Ya berjaraknya Ganjar Mahfud dari Jokowi kenapa enggak dari awal dalam waktu 21 hari sangat susah tuh kemudian untuk satu meyakinkan bahwa ini simbol benar-benar berbeda gitu kan Jokowi-Mahfud. Lalu apa perbedaannya sebenarnya platformnya Jokowi itu di mana, platformnya Ganjar Mahfud itu di mana kan jadi susah. Karena selama ini komunikasinya kan Ganjar Mahfud juga meneruskan kan sebagian gitu. Keberlebihan dengan beberapa perbaikan begitu ya. Betul, betul. Ini akan jadi sangat menyulitkan dalam tampanye. Komunikasinya pun saya juga mikir kalau saya dapat tugas komunikasi seperti itu pasti akan sangat berat gitu kan. Untuk kemudian meyakinkan publik bahwa ini berpisah gitu Gama dengan Jokowi. Nah mungkin ini taktikal saja mbak pernyataan Pak Ganjar ingin terus didorong gitu. Akhirnya kalau Pak Prabowo mundur ya Pak Mahfud mundur gitu. Mungkin itu yang ditunggu mbak. Oke, kalau menunggu ini kan seperti menunggu langkah yang tidak dilakukan oleh pihak lawan artinya begitu ya. Anda melihat PDIP ini dalam waktu dekat akan melakukan atau mengambil tindakan yang cukup ekstrim gak? Untuk tadi membedakan antara positioning Jokowi dengan PDIP atau juga ingin menambah angka-angka yang ini agak jauh sebenarnya dari survei terakhir ya dengan Prabowo? Iya kalau soal PDIP sebagai partai menurut saya tidak ada perubahan yang berarti mbak karena PDIP masih di atas kan secara strategi masih diangka berjalan gitu kan walaupun tentu ada ancaman dari Gerindra. Tapi kalau untuk Bill Press menurut saya ya pasti ada usaha-usaha atau strategi yang sifatnya drastis di ujung-ujung di penghujung tampaknya. Karena kan dari survei juga terlihat bahwa masih ada beberapa persen pemilih yang belum menentukan pilihan. Dan mereka akan memilihnya di akhir-akhir waktu-waktu menjelang hari H dan itu peluang bagi pasangan 01 maupun 03 untuk kemudian mencuri paling tidak mereka yang belum menentukan pilihan atau mereka yang masih gamang ya mbak ya. Sebenarnya sudah 02 tapi masih gamang bisa di apa? Jadi adu jutsu terakhir ya? Betul, betul, betul. Dan semuanya menyimpan kartu truf ini mbak. Baik, baik. Keluarkan terakhir. Baik, terima kasih. Terima kasih mas Kunto. Kita akan tunggu bersama nanti langkah terakhir aksit plannya seperti apa. Mas Kunto, pengamal politik Universitas Pajajara. Selamat malam mas.